Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel GG DeBako Thank you very much Udah hadir lagi dalam video kesempatan kali ini di channel GG DeBako Dimana pada kesempatan kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan Yang paling sering ditanyakan dalam kolom komentar di MIG ataupun di Facebook GG DeBako Pertanyaannya adalah seperti ini Ya pertanyaannya adalah Kok sering mati kang? Kok susah nyala kang? Kok ketika saya nyangklong dibakar terus? Bagaimana sih cara nyangklong biar api gak sering mati? Dan gimana, gimana, gimana? Wow, very banyak dan sangat banyak sekali Jawabannya sama seperti video sebelumnya Ya, jadi jawabannya adalah Simple, mudah, gampang, dan easy Jangan diambil pusing Jangan diambil aturan yang mengikat Karena jangklong ini adalah punya kita DeBako ini adalah punya kita Kemudian korek punya kita Jadi ya, silahkan, enjoy Gimana caranya nikmati dengan selera masing-masing dan enjoy Itu saja Banyak sekali pertanyaan seperti itu Ada yang komentar, harus dihisap setiap 10-15 detik Harus siapkan korek di samping Blablabla Jadi ketika mau nyangklong, kita udah pusing duluan Bagaimana cara kita menikmati kangklong Akhirnya, buya Gak nikmat Dan sangat ketakutan Karena mindset kita akan terbelonggu di situ Jadi, buat teman-teman Yang koreknya sering mati Yang pingin nyangklong takut apinya Nganyala terus Malu Kalau kita nyangklong Ya, kalau nyangklong Bakar terus Malu katanya Tidak udah sama lo Nanti pun akan ketemu setelahnya Kenapa? Setiap kangklong berbeda-beda struktur Ingat Setiap kangklong berbeda-beda struktur Kemudian Macam Tembakau Ini bermacam-macam Ada yang mudah dibakar Ada yang sudah dibakar Walaupun itu tembakau Kangklong Ada yang lembab Ada yang kurang lembab Ada yang garing Jadi Tip saya buat teman-teman Agar ketika nyangklong Tidak terlalu mati adalah Diakali dengan cara Memasukkan tembakau Di jangklong Yang pertama Ingat Cara pertama adalah Masukkan tembakau Setengahnya Masukkan tembakau Kedalam bol ini Setengahnya Ya, setengahnya Cukup pakai jari Tidak usah pakai ini Ingat Untuk feeling kita biar kuat Tidak usah pakai ini Cukup pakai jari Cuman hanya didorong Kedalam sedikit Jangan terlalu ditekan Kemudian Masukkan sedikit Ya Seperti ini Nah Cukup seperti ini Kalau sudah mulai kelihatan penuh Jadi bisa 2-3 kali memasukkan Kalau sudah kelihatan penuh Seperti ini Maka jangan dimasukkan lagi Cukup ditekan saja Nah, kemudian Bakar Cara membakarnya Ya Panaskan dulu Atau di Hangatkan dulu Tembakau Caranya adalah Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Dan tembakau yang tidak padat ke bawah Akan Menongol Keluar Daripada cangkron Lalu yang bandel itu Kita dorong Dengan temper Selesai dengan ini Baru kita burn lagi Kita bakar lagi Bismillahirrahmanirrahim Enjoy Enjoy Itu saja Sangat isi Sangat mudah Sangat gampang Nah, banyak sekali Yang bilang Mati terus Cara keduanya adalah Saya masukkan Tembakau cangklong Kesini Ya Cukup Sepertiganya Jangan lebih Dari setengahnya Seperti ini Ya Saya masukkan Ya Saya masukkan Tembakau Linting Saya masukkan tembakau linting Atau tembakau Seik Atau seik tobakau Misalkan ini Mulai harum manis Kita masukkan ke dalam sini Ya Jadi Memenuhi setengahnya Seperti ini Kemudian Atasnya Saya kasih lagi Tembakau Cangklong Ya Seperti ini Kemudian Burn Bakar Tidak ada yang susah Pantap Itu dua cara yang Biasa saya pakai Nah Setiap orang Punya trik masing-masing Cara masing-masing Ketemu caranya Dan triknya adalah Ketika kita sudah sering Nyangklong Kalau belum sering nyangklong Tidak bakal ketemu salahnya Walaupun belajar Sama semua Pakar Atau semua cangklongers Yang sudah duluan Kecuali Satu Cangklongnya sama Ya Tembakau Sama Kemudian Koreknya sama Pasti bisa Tapi ketika kita belajar Kepada orang yang nyangklong Kepada orang yang sering nyangklong Atau cangklongers Yang sudah lebih duluan dari kita Cangklongnya beda Tembakonya beda Maka nyambungnya paling 50% Jadi 50% sisanya adalah Explore sendiri Jadi buat teman-teman Gede bako Yang mau nyangklong Biar apinya gak mati Adalah Seperti itu Dan cara yang ketiga Yang terakhir Adalah Kalau masih sering mati Ya bakar lagi aja Simple kan Oke Teman-teman gede bako Selamat mencoba Selamat menikmati cangklong Selamat menjadi cangklonger Semangat terus Jangan kalah Jangan menyerah Dengan kendala-kendala yang ada Semuanya ada jalannya Dan jalannya itu adalah Tergantung gaya teman-teman sendiri Tergantung style teman-teman sendiri Tergantung selera masing-masing Jadi tidak ada yang sulit Semuanya mudah Nanti Akan datang pada saatnya Ketika teman-teman Sudah mencoba semuanya Baru belajar yang lebih prof Atau Sebenarnya Tidak ada yang prof Untuk belajar Lebih baik lagi Cara nyangklongnya Jadi Semuanya Step by step Tidak langsung di atas Ya Step by step Dari bawah dulu baru ke atas Itu adalah Sila-silah hidup Sama seperti nyangklong Nikmati saja cara nyangklong Karena nyangklong itu adalah seni Jadi enjoy Jangan dipersulit Jangan berbelit-belit Jadi kalau mati Bakar lagi Mati ya bakar lagi Kalau mati lagi ya bakar lagi Kalau gak mau bakar Ya Ngerokok aja Finish Jelas teman-teman kayak di bako Semoga bermanfaat Mudah-mudahan Bisa Menyemang hati teman-teman Walaupun singkat Dan Materinya tidak terlalu berbobot Tapi minimal bisa menyemangati Teman-teman Untuk nyangklong Baik Buat teman-teman Gege de Bako Sampai jumpa di video selanjutnya Salam cangklonger Salam Gege de Bako Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gege de Bako Bakar lagi Salam Gege de Bako Salam Gege de Isil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati